Intro Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive City Car menjadi alternatif pilihan Bagi mereka yang tinggal di perkotaan dan kerap bercibaku dengan kemacetan Mobil ini bisa dibilang menawarkan sejumlah kelebihan seperti mudah diajak bermanuver Mobil berjenis city car sebagaimana namanya memang diperuntukkan untuk mobilisasi di medan perkotaan Di Indonesia sendiri ada beragam pilihan mesin untuk model ini 1,2 dan 1,3 liter Bahkan dulu ada desain yang menawarkan March dengan mesin 1,4 liter Dan dihadirkan dengan warna dan harga yang cukup beragam pula Namun belakangan tengah viral city car dengan harga yang cukup terjangkau loh Cuma 20 jutaan saja loh Magenters Kira-kira seperti apa sih spesifikasinya dan apa sih mereknya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut mobil viral city car ini dijual di Indonesia hanya dengan harga 20 jutaan Versi dari Magenta Automotive Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Membeli mobil dengan harga yang murah tentu idaman setiap orang Karena kebutuhan akan sebuah mobil untuk kendaraan sehari-hari pastilah diperlukan Lantaran, mobil punya beberapa keunggulan yang tidak dimiliki kendaraan pribadi lain seperti sepeda motor Tapi kalau mau membeli mobil murah maka kamu pasti berpikir hanya bisa mendapatkan mobil tua berusia lebih dari 20 tahun Karena sudah rahasia umum, kalau mobil baru yang dikeluarkan para APM atau agen pemegang merk otomotif di Indonesia semua berharga di atas 100 juta Tapi belum lama ini warganet dihebohkan dengan munculnya city car mini yang harganya setara harga motor bekas Ini tadi jadi berkat satu unggahan di laman media sosial Facebook dengan nama city car mini Indonesia Dari laman Facebook city car mini Indonesia ini magenters ditampilkan beberapa mobil berukuran kecil dengan warna-warna yang menarik Ada biru, orange, bahkan ada yang pakai skema warna to tone Dimana warna mulai dari pilar sampai bagian atap dibuat hitam dan berbeda dengan warna bodinya Admin di laman media sosial tersebut menyebutkan jika mobil ini bernama Mini EVX2 Mesinnya 250 cc made in Jepang, berbahan bakar bensin dan bertransmisi otomatis Yang pasti menarik adalah harga city car itu tertulis cuma 20 juta rupiah saja Serta bisa dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia menggunakan layanan cargo Wow, luar biasa sekali bukan? Lumayan yang magenters dengan dana setara membeli Yamaha N-Max Kita sudah tidak lagi kepanasan apalagi kehujanan Mini EV mengusung tagline small on the outside, big on the inside Dengan dimensi panjang 2.917 mm, lebarnya 1.493 mm dan tingginya 1.621 mm Serta jarak sumber roda 1.940 mm Interiornya diklaim memiliki luas 741 liter Dan jika kursi belakang dilipat, dapat memuat 2 koper berukuran 26 inci atau kereta dorong bayi Mobil ini pun dirancang untuk mobilitas sehari-hari di perkotaan Maka kecepatan maksimalnya pun dibatasi hanya 100 km per jam saja Sedangkan daya jelajahnya 170 km untuk sekali pengisian daya listrik Magenters, konsumen dapat memantau kondisi baterai mobil melalui aplikasi ponsel Memang, pabrikan mengeklaim baterai mereka sudah dibekali teknologi tahan air dan debu Setelah melewati 16 kali pengujian keselamatan secara ketat Meski mengil 57% struktur bodi Mini EV menggunakan komponen baja Mini EV akan bersaing dengan Cherry AQ1 dan GMC A200N EV Terdapat beberapa fitur keselamatan yang menjadi fitur standar dari mobil ini Antara lain anti-lock braking system, electronic brake force distribution, pemantau tekanan ban Serta isofix untuk keluarga muda yang membawa anak saat bawa pergian Luar biasa bukan? Di bagian belakangnya nih mobil ini hampir mirip dengan Mini Cooper loh Mampu menampung beberapa barang Sebab Mini, maka jelas mobil ini tidak seperti mobil-mobil pada umumnya Cukuplah untuk membawa 2 koper di belakang Namun sebelum membelinya magenters pastikan dulu nih mobil satu ini memang benar adanya Sebab beberapa media mengatakan bahwa mobil ini hoax belaka Memang ya mobil ini sempat membuat heboh jaket maya Jaket media sosial diramaikan oleh kemunculan sebuah mobil Mini yang dijual dengan harga 20 jutaan ini Buat yang tertarik jangan senang dulu Memang belum bisa dipastikan namun ada indikasi Kalau mobil ini adalah salah satu modus penipuan online Kemunculan mobil ini pun ramai diperbincangkan loh karena banyak gedagukan oleh para peminatnya Kejanglan pertama, merek dan jenis mobilnya tidak jelas Selain itu penamaan mobil pun aneh sekali Dikatakan Mini Evi Nah Evi sendiri mengacu pada singkatan electric vehicle alias mobil listrik Bodi mungilnya bisa memuat 2 penumpang Pilihan warna-warnanya memang juga lucu dan juga ada 2 tone Dimana bodi dan atapnya dibuat berbeda magenters Tampang depannya mirip sekali Mini Cooper Terutama pada bagian moncong kap mesin dan sepasang lampu utamanya Sementara grillnya punya desain garis-garis horizontal beraksen krom Pelknya pun juga cukup keren dan terlihat proporsional dengan badan keseluruhan bodinya Sehingga gak kelihatan cungkring Jika bicara soal mobil city car nih perlu dicatat ya Beberapa keunggulan lain dari konsep city car jaman now Adalah dibenamkannya teknologi canggih, tenaga besar, murah perawatan, nilai pajak rendah, serta rendahnya emisi Meski begitu, jika magenters ingin membeli mobil city car, ada baiknya memperhatikan beberapa tips berikut ini Perhatikan ukuran dan kapasitas mesinnya Walau berdimensi mungil tetapi bentuk bodi city car menjadi penentu maksimal atau tidaknya ruang kabin Selain itu, ukuran mesin city car yang rata-rata tidak lebih dari 1200 cc Merupakan hal yang harus kamu perhatikan pula Posisi mengemudi Posisi mengemudi dan posisi pintu ketika kamu memilih city car Maka harus perhatikan posisi mengemudinya Apakah aman dan nyaman saat kamu mengendarainya Selain itu perhatikan pula dengan teliti akses keluar masuk, letak, dan bentuk pintu utama maupun pintu belakang Fitur keamanan Nah, fitur pengaman perlu diperhatikan ya Sebab dalam berkendara bisa saja terjadi resiko yang tak diinginkan Karena itu magenters perhatikan dan periksa fitur-fitur keamanan yang ada pada city car yang akan kamu pilih Seperti misalnya, ketersediaan kantung udara dan sabuk pengamannya Nah, jika dari semua tips tadi menurut kamu mini EVX2 sudah mumpuni Maka waktunya untuk membeli, jangan khawatir Di beberapa media sosial sudah ada alamatnya Jika ingin memesan langsung magenters, lokasinya di Pekanbaru, Riau Dan mempersilahkan peminat untuk berkunjung langsung ke saurum mereka Tepatnya, di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 21-22, Sidomulyo, Pekanbaru, Riau Bagaimana tertarik membeli mobil dengan harga yang sama dengan Yamaha N-MAX ini magenters? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Mari bangun channel Magenta Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton